Hai co-friends, untuk mengerjakan soal ini, kita harus mencari satu persatu berapa usaha pada proses A, B, C, dan D. Usaha pada proses A sama dengan karena proses A terjadi pada tekanan yang tetap dan terjadi perubahan volume, maka rumusnya adalah P dikali delta V, yaitu sama dengan P2 dikali V2 dikurangi V1. Selanjutnya, usaha pada proses B yaitu sama dengan karena proses B terjadi pada volume yang tetap, maka proses ini disebut proses isokhoric. Dan pada proses isokhoric, kita ketahui usahanya adalah 0 karena tidak mengalami perubahan volume. Selanjutnya, kita akan mencari usaha pada proses C, yaitu sama dengan karena proses C terjadi pada tekanan yang tetap, maka terjadi proses isobaric, sehingga rumusnya adalah P dikali dengan delta V, yaitu sama dengan P1 dikali V akhir dikurangi V awal, yaitu V1 dikurangi V2. Atau bisa juga kita ubah menjadi minus P1 dikali V2 dikurangi V1. Selanjutnya, W pada proses D yaitu karena proses D sama seperti proses B, yaitu terjadi pada volume yang tetap, maka delta V-nya sama dengan 0. Sehingga proses ini merupakan proses isokhoric, yang memiliki usaha sama dengan 0. Sehingga dari sini kita akan mendapatkan W siklus sama dengan WA ditambah WB ditambah WC ditambah WD. Sehingga apabila kita substitusikan akan menjadi P2 dikali V2 minus V1 ditambah 0. P2 minus P1 dikali V2 minus V1 dikali V2 minus V1. Sehingga jawabannya adalah yang C. Mudah bukan? Sampai jumpa di soal berikutnya.